Hai kalau perjalanan aku colok apiw sempat kita coba bolehlah kalau buat internet dialog ya dimasukkan kita coba Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Bapak, Ibu, sudah sekalian hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, kita bersama-sama hadir menyaksikan rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah SWT. Berdoa selesai. Agenda pertama adalah pembacaan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara nomor 252 garis miring PL.01.9 garis datar BA garis miring 05 garis miring 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 bulan April tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sidang pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2 kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat menetapkan 1. Rincian perolehan suara sah per provinsi dan luar negeri berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Sebagai mana tercantum dalam melampiran 1, berita acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Dua, rincian pemenuhan sebaran suara sah pasangan calon sebagaimana tercantum dalam melampiran 2, berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Dalam pemilihan umum tahun 2024, dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara, Atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Demikian, berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap ditanda tangani oleh Ketua dan anggota KPU. Selanjutnya, mohon dipersiapkan untuk penanda tanganan berita acara oleh Ketua dan anggota KPU. Selamat menikmati. 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 Kami mengundang para anggota KPU untuk menandatangani berita acara. Yang pertama, kami persilahkan Mas Agus Melas, Mas Sulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifudin, Mas Idam Holik, Mbak Beti Epsilon Idrus, dan Mas Barsadan Harahap untuk bersiap penandatanganan. Prof. Dr. Haji Mahfud MD, Bapak, Ibu, Sudah sekalian hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, kita bersama-sama hadir menyaksikan rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa, semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah SWT. Berdoa selesai. Agenda pertama adalah pembacaan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim, berita acara nomor 252-PL.01.9-Datar BA-05-2024 Tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 bulan April tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sidang pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2, kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Pemilihan Umum. Pemilihan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, menetapkan 1. Rincian perolehan suara sah per provinsi dan luar negeri berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam melampiran 1, berita acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. 2, rincian pemenuhan sebaran suara sah pasangan calon sebagaimana tercantum dalam melampiran 2, berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Dalam pemilihan umum tahun 2024, dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Demikian berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Selanjutnya, mohon dipersiapkan untuk penanda tanganan berita acara oleh Ketua dan Anggota KPU. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanyalah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita, umat Islam menyampaikan kehadiran jujuan kita, baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Bapak. Bapak 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 Ketua, Bapak HYRB, ouais. Bapak 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 Hedi Lugito beserta seluruh jajaran DKIPP yang hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Menurut Rakyat Republik Indonesia Saudara Bambang Susatio Pimpinan DPR yang hadir Ketua Komisi II Pak Doli Kurnia Mewakili Pemerintah Menko Polhukam Marsikal TNI Punawirawan Hadi Cahyanto Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Punawirawan Tito Karnavian Yang mewakili TNI Polri dan Kejasaan Agung yang saya hormati Wakil Presiden Terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka Para Ketua Umum Partai Politik Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Air Langga Hartarto Ketua Harian Partai Gerindra Saudara Sufmi Dasko Ketua Umum Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Amarat Nasional Saudara Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saudara Yusril Iza Mahendra Ketua Umum Partai Garuda Saudara Rida Sabana Ketua Umum Prima Saudara Agus Jabo Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Saudara Rosan Ruslani Tokoh-tokoh nasional yang hadir Yang saya hormati Saya banggakan dan yang saya cintai Saudara Anies Rashid Baswedan Dan Saudara Muhyemin Iskandar Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Pasangan 01 Saudara Saudara para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal Yang pertama Tentunya Kita bersyukur Bahwa kita Bersama-sama Telah berhasil menjalankan Proses Demokrasi Sebagaimana Yang Diamanatkan oleh undang-undang dasar kita Kita bersyukur Bahwa Sistem Kenegaraan Sistem politik yang telah Kita pilih Bahkan yang dipilih oleh pendiri-pendiri bangsa kita Yaitu Sistem Demokrasi Sistem Kerakyatan Di mana kedaulatan ada Di tangan rakyat Saudara-saudara sekalian Kita telah menjalankan proses ini Dengan Cukup Panjang Cukup lama Cukup Menyita tenaga Pikiran Kontestasi Di antara tiga Pasangan calon telah Kita lakukan Kontestasi Kontestasi Persaingan Perdebatan Perdebatan Yang Keras Yang penuh Dengan Semangat Yang penuh Dengan Pandangan-pandangan Yang tajam Di antara kita Tapi Tapi inilah Tuntutan demokrasi Inilah Yang Diharapkan oleh Bangsa dan rakyat kita Kontestasi Kontestasi Satu rumpun Satu keluarga besar Kita sama-sama Anak Bangsa Indonesia Kontestasi Telah selesai Pertandingan Telah selesai Kita semua Lelah Dan mungkin Ada di antara kita Yang Tidak puas Yang kecewa Mas Anies Mas Mohimin Saya pernah Berada di posisi Anda Saya tahu Senyuman Anda Berat sekali itu Tapi ini Yang dituntut oleh rakyat kita Kalau Kontestasi Adem-adem Saja Kalau Apa itu Kontestan itu Iya kan Tidak Tajam dan tidak keras Namanya bukan Pilihan untuk rakyat Rakyat Minta Pilihan Rakyat Minta Perbandingan Dan Saya terima kasih Kepada Mas Anies Dan Mohimin Juga Saya terima kasih Sama Mas Ganjar Dan Profesor Mahfud Kita Berjuang Saya yakin Dorongannya Mas Anies Mas Mohimin Mas Ganjar Sama Dengan dorongan Yang ada di saya Kita ingin Yang terbaik Untuk rakyat Indonesia Jadi Saya ingin menyampaikan Bahwa Pertandingan selesai Pertandingan yang sangat penting Kontestasi yang sangat penting Karena ini yang diminta Rakyat Rakyat Membutuhkan Pilihan Tetapi setelah ini Rakyat Menuntut Bahwa semua Unsur Pimpinan Harus Bekerjasama Harus Kolaborasi Untuk Membawa Kebaikan Untuk Membawa Kesejahteraan Untuk Membawa Kemakmuran Untuk Menghilangkan Kemiskinan Untuk Menghilangkan Kelaparan Untuk Menghilangkan Korupsi Di bangsa Indonesia Ini Tuntutan Rakyat Kita harus Bersatu Kita harus Rukun Apakah Bersatu Itu Berada Di dalam Pemerintahan Atau Berada Di luar Pemerintahan Sama-sama Kita berjuang Untuk Rakyat Kita Sama-sama Kita berjuang Untuk Dengan Secepat-cepatnya Kita Membawa Kebaikan Peningkatan Untuk Rakyat Kita Tidak Boleh Ada Rakyat Kita Anak-anak Kita Yang Tertinggal Dan Tidak Menikmati Hasil Kemerdekaan Sudah Sudara Itu Pandangan Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Dan Saya Tegaskan Kembali Saya Dan Saudara Gibran Rakyat 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 Kita Akan Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Kita Akan Bekerja Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Saya Akan Buktikan Bahwa Saya Akan Bekerja Berjuang Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Termasuk Yang Tidak Memilih Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Penyelenggah Pemilu Komisi Pemiliran Umum Badan Pengawas Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggah Pemilu Terima Kasih Kepada Aparat TNI Polri Semua Unsur Penyelenggah Hukum Panitia Pemukutan Suara Di Seluruh Indonesia Kelompok Penyelenggah Pemukutan Suara Di Seluruh Indonesia Dan Di Luar Negeri Bagaimanapun Kita Diakui Oleh Dunia Bangsa Yang Berhasil Melaksanakan Pemilihan Umum Serentak Terbesar Dalam Sejarah Dunia Juga Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Atas Kepimpinannya Sehingga Pemilihan Umum Dilaksanakan Dengan Baik Dengan Tertib Dengan Aman Saya Juga Tadi Sudah Menyampaikan Terima Kasih Saya Penghormatan Saya Kepada Saudara Anies Baswedan Saudara Muhyimin Iskandar Saudara Ganjar Pernowo Dan Saudara Mahfud MD Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Partai Pendukung Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Alim Ulama Seluruh Relawan Tim Hukum Serta Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Saudara-saudara Juga Rekan-rekan Media Dan Pers Yang Bekerja Keras Untuk Memberi Berita Dan Memberi Pengetahuan Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Pers Yang Bebas Yang Vital Adalah Sarat Mutlak Dari Demokrasi Walaupun Kadang-kadang Pedas Di telinga Tapi Tetap Kita Terima kasih Sama media Pers kita Sudah-sudah Sekalian Saya kira Itu yang Ingin saya Sampaikan Kami Merasa Mendapat Kehormatan Besar Kepercayaan Besar Kami Hanya Mohon Doa Kami Mohon Restu Dari Seluruh Rakyat Indonesia Tentunya Kami Selalu Mohon Kekuatan Dari Yang Maha Kuasa Agar Kepercayaan Yang Diberikan Di Pundak Kami Mampu Kami Pikul Mampu Kami Laksanakan Dan Kami Mampu Memberi Yang terbaik Untuk Rakyat Kita Tentunya Sekali lagi Saya mohon Bantuan Kerjasama Dari Dari Kita Semua Dunia Sudah Berubah Pada Digma Sekarang Ini Sudah Berubah Dengan Cepat Kalau Kalau Indonesia Ingin Survive Kalau Indonesia Ingin Menjadi Negara Makmur Negara Sejahtera Tidak Ada Lain Seluruh Unsur Pimpinan Seluruh Elit Indonesia Harus Bekerjasama Marilah Kita Berani Meninggalkan Perbedaan Perbedaan Kita Mari Kita Berani Mengatasi Perasaan Perasaan Kita Mari Kita Gali Kesadaran Dan Cinta Tanah Air Marilah Kita Berkorban Berkorban Untuk Rakyat Kita Yang Masih Banyak Mengalami Kesusahan Yang Masih Banyak Sulit Mencari Makan Untuk Hari Esoknya Saudara Saudara Sekalian Hanya Dengan Kita Bersatu Bekerjasama Kita Akan Mencapai Cita-cita Yang Diharapkan Oleh Bangsa Kita Demikian Yang Saya Sampaikan Dan Sekali Lagi Dalam Kampanye Yang Panjang Yang Penuh Dengan Kontestasi Yang Tajam Sekali Lagi Saya Dan Saudara Gibran Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Kami Perbuatan Kami Yang Kurang Pantas Kurang Berkenan Di Hati Semua Fihat Yang Penting Sekarang Mari Kita Bekerja Untuk Rakyat Kita Sekali Lagi Terima Kasih Seluruh Penyelaga Pemilu Pengabdian Saudara-saudara Untuk Bangsa Negara Akan Dicatat Oleh Sejarah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Sekalian Shalom Om Santi 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 Om Namun Budaya Salam Kebajikan Merdeka Terima Kasih Tampak Pemilu Sejahtera Naja Tampak Pemilu Sama Bayru Sama Bapak-Ibu sudah sekalian hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, kita bersama-sama hadir menyaksikan rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah SWT. Berdoa selesai. Agenda pertama adalah pembacaan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara nomor 252 garis miring PL.01.9 garis datar BA garis miring 05 garis miring 2024 Tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 bulan April tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sidang pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Bertempat di ruang sidang utama lantai 2, Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, menetapkan Satu, rincian perolehan suara sah per provinsi dan luar negeri berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam melampiran satu berita acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini Dua, rincian pemenuhan sebaran suara sah pasangan calon sebagaimana tercantum dalam melampiran dua berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 Dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen Dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar Demikian berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Selanjutnya, mohon dipersiapkan untuk penanda tanganan berita acara oleh ketua dan anggota KPU Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih. 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 Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Terima kasih. Terima kasih. Yang telah memberi kepada kita yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Terima kasih. Terima kasih. dan yang saya bangga. Terima kasih. yang hadir. Terima kasih. yang mewati. terima kasih. saya hormati. partai. terima kasih. saudara. terima kasih. terima kasih. saya bangga. terima kasih. yang saya cintai. terima kasih. 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 Proses ini dengan cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga pikiran. Kontestasi di antara tiga pasangan calon telah kita lakukan. Kontestasi, persaingan, perdebatan yang keras, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tajam diantara kita. Tapi inilah tuntutan demokrasi, inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita. Nah, kontestasi tajam, debat, kadang-kadang panas. Tapi, satu hal saya kira yang kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhyemin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan. Rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhyemin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang. Saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhyemin, Mas Ganjar. Sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting. Karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini, rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerjasama. Harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ini tuntutan rakyat. Ini tuntutan rakyat. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan. Dan, sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Sama-sama kita berjuang untuk dengan secepat-cepatnya kita membawa kebaikan, peningkatan untuk rakyat kita. Tidak boleh ada rakyat kita, anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan. Saudara-saudara, itu pandangan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan saya tegaskan kembali, saya dan saudara Gibran Raka Buming Raka, kita akan menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan buktikan, bahwa saya akan bekerja berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggah pemilu. Komisi Pembinaan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Pemerintah Pemilu. Terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum. Panitia pemungkutan suara di seluruh Indonesia, kelompok penyelenggara pemungkutan suara di seluruh Indonesia, dan di luar negeri. Bagaimanapun kita diakui oleh dunia, bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Atas kepimpinannya, sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan, terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhyimin Iskandar, Saudara Ganjar Panowo, dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh rakyat lawan, tim hukum serta tim kampanye nasional, Prabowo Gibran. Dan saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Sudah-sudah sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari yang maha kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya, sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Pada stigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerjasama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban, berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu, bekerjasama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan dan sekali lagi dalam kampanye yang panjang, yang penuh dengan kontestasi yang tajam. Sekali lagi saya dan Saudara Gibran, mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang, mari kita bekerja untuk rakyat kita. Sekali lagi terima kasih seluruh penyelenggara pemilu, pengabdian saudara-saudara untuk bangsa dengan negara akan dicatat oleh sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namun budaya. Salam kebajikan. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu sudah sekalian hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, kita bersama-sama hadir menyaksikan rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah SWT. Liridhoillahi wa syafatir Rasulillahi wa ala kulayatidu sholihah bibarokati al-fatihah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Agenda pertama adalah Pembacaan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara nomor 252 garis miring pl.01.9 garis datar BA garis miring 05 garis miring 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu tanggal 24 bulan April tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sidang pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat menetapkan 1. Rincian perolehan suara sah per provinsi dan luar negeri berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam melampiran 1 berita acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini 2. Rincian pemenuhan sebaran suara sah pasangan calon sebagaimana tercantum dalam melampiran 2 berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini berdasarkan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia demikian berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Selanjutnya mohon dipersiapkan untuk penanda tanganan berita acara oleh ketua dan anggota KPU selamat menikmati 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 penanda tanganan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024 kami mengundang para anggota KPU untuk menandatangani berita acara yang pertama kami persilahkan Mas Agus Melas, Mas Sulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifudin, Mas Idam Holik, Mbak Peti Epsilon Idrus, dan Mas Barsadan Harahap untuk bersiap penandatanganan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa hanya kepadanyalah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan salawat dan salam kita umat Islam menyampaikan kehadirat jujuan kita baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Hashim Asyari berserta seluruh jajaran KPU Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Rahmat Bagja beserta seluruh jajaran Bawaslu yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bapak Hedi Lugito beserta seluruh jajaran DKPP yang hadir Yang saya hormati Ketua Majlis Menusantara Rakyat Republik Indonesia Saudara Bambang Susatio Pimpinan DPR yang hadir Ketua Komisi 2 Pak Doli Kurnia Mewakili Pemerintah Menko Polhukam Marsikal TNI Punawirawan Hadi Cahyanto Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Punawirawan Tito Karnavian Yang mewakili TNI Polri dan Kejasaan Agung yang saya hormati Wakil Presiden terpilih Saudara Gibran Raka Buming Raka Para Ketua Umum Partai Politik Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Air Langga Hartarto Ketua Harian Partai Gerindra Saudara Sufmi Dasko Ketua Umum Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Amarat Nasional Saudara Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saudara Yusril Iza Mahendra Ketua Umum Partai Ketua Umum Partai Garuda Saudara Rida Sabana Ketua Umum Prima Saudara Agus Jabo Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Saudara Rozan Ruslani Tokoh-tokoh Nasional Yang Hadir Yang Saya Hormati Saya Banggakan Dan Yang Saya Cintai Saudara Anies Rashid Baswedan Dan Saudara Muhyemin Iskandar Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasangan 01 Saudara-saudara Para hadirin Yang Saya Hormati Dan Saya Banggakan Terima Kasih Atas Kehormatan Yang Diberikan Kepada Saya Untuk Menyampaikan Beberapa Hal Yang Pertama Tentunya Kita Bersyukur Bahwa Kita Bersama-sama Telah Berhasil Menjalankan Proses Demokrasi Sebagaimana Yang Yang Diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Kita Kita Bersyukur Bahwa Sistem Kenegaraan Sistem Politik yang telah Kita Pilih Bahkan Yang dipilih oleh Pendiri-Pendiri Bangsa Kita Yaitu Sistem Demokrasi Sistem Kerakyatan Di mana Kedolatan ada Di tangan rakyat Saudara-saudara Sekalian Kita telah menjalankan Proses ini Dengan Cukup Panjang Cukup Lama Cukup Menyita Tenaga Pikiran Kontestasi Di antara Tiga Pasangan Calon Telah Kita Lakukan Kontestasi Persaingan Perdebatan Yang Keras Yang penuh Dengan Semangat Yang penuh Dengan Pandangan-pandangan Yang tajam Di antara kita Tapi inilah Tuntutan demokrasi Inilah Yang Diharapkan oleh Bangsa Dan rakyat kita Kontestasi Tajam Debat Kadang-kadang Panas Tapi Satu hal Saya kira Yang kita Saksikan Bersama Sekeras Apapun Setajam Apapun Kita Menyadari Bahwa kita Tetap Satu Rumpun Satu Keluarga Besar Kita Sama-sama Anak Bangsa Indonesia Kontestasi Telah Selesai Pertandingan Telah Selesai Kita Semua Lelah Dan mungkin Ada di antara kita Yang Tidak puas Yang kecewa Mas Anies Mas Mohimin Saya pernah Berada di posisi Anda Saya tahu Senyuman Anda Berat sekali Tapi Ini Yang dituntut Oleh rakyat kita Kalau Kontestasi Adem-adem Saja Kalau Apa itu Kontestan Itu Iya kan Tidak Tajam Dan tidak Keras Namanya bukan Pilihan untuk rakyat Rakyat Minta Pilihan Rakyat Minta Perbandingan Dan Saya terima kasih Kepada Mas Anies Dan Mohimin Juga Saya terima kasih Sama Mas Ganjar Dan Profesor Mahfud Kita Berjuang Saya yakin Dorongannya Mas Anies Mas Mohimin Mas Ganjar Sama Dengan dorongan Yang ada di saya Kita Ingin yang terbaik Untuk rakyat Indonesia Jadi Saya ingin Menyampaikan Bahwa Pertandingan Selesai Pertandingan Yang sangat penting Kontestasi Yang sangat penting Karena Ini yang diminta Rakyat 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 Membutuhkan Pilihan Tetapi Setelah ini Rakyat Menuntut Bahwa Semua Unsur Pimpinan Harus Bekerjasama Harus Kolaborasi Untuk Membawa Kebaikan Untuk Membawa Kesejahteraan Kesejahteraan Untuk Membawa Kemakmuran Untuk Menghilangkan Kemiskinan Untuk Menghilangkan Kelaparan Untuk Menghilangkan Korupsi Di Bangsa Indonesia Ini Tuntutan Rakyat Kita Harus Bersatu Kita Harus Rukun Apakah Bersatu Itu Berada Di dalam Pemerintahan Atau Berada Di luar Pemerintahan Sama-sama Kita Berjuang Untuk Rakyat Kita Sama-sama Kita Berjuang Untuk Dengan Secepat-cepatnya Kita Membawa Kebaikan Peningkatan Untuk Rakyat Kita Tidak Boleh Ada Rakyat Kita Anak-anak Kita Yang Tertinggal Dan Tidak Menikmati Hasil Kemerdekaan Saudara-saudara Itu Pandangan Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Dan Saya Tegaskan Kembali Saya Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka Kita Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Kita Akan Bekerja Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Saya Akan Buktikan Bahwa Saya Akan Bekerja Berjuang Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Termasuk Yang Tidak Memilih Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Penyelenggah Pemilu Komisi Pemiliran Umum Badan Pengawas Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggah Pemilu Terima Kasih Kepada Aparat TNI Polri Semua Unsur Penegak Hukum Panitia Memungkutan Suara Di Seluruh Indonesia Kelompok Penyelenggara Memungkutan Suara Di Seluruh Indonesia Dan Di Luar Negeri Bagaimanapun Kita Diakui Oleh Dunia Bangsa Yang Berhasil Melaksanakan Pemilihan Umum Serentak Terbesar Dalam Sejarah Dunia Juga Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Atas Kepimpinannya Sehingga Pemilihan Umum Dilaksanakan Dengan Baik Dengan Tertib Dengan Aman Saya Juga Tadi Sudah Menyampaikan Terima Kasih Saya Penghormatan Saya Kepada Saudara Anies Baswedan Saudara Muhyimin Iskandar Saudara Ganjar Panowo Dan Saudara Mahfud MD Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Partai Pendukung Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Alim Ulama Seluruh Relawan Tim Hukum Serta Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Saudara-saudara Juga Rekan-rekan Media Dan Pers Yang Bekerja Keras Untuk Memberi Berita Dan Memberi Pengetahuan Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Pers Yang Bebas Yang Vital Adalah Sarat Mutlak Dari Demokrasi Walaupun Kadang-kadang Pedas Di telinga Tapi Tetap Kita Terima kasih Sama media Pers kita Sudah-sudah Sekalian Saya kira Itu yang Ingin saya Sampaikan Kami Merasa Mendapat Kehormatan Besar Kepercayaan Besar Kami Hanya Mohon Doa Kami Mohon Restu Dari Seluruh Rakyat Indonesia Tentunya Kami Selalu Mohon Kekuatan Dari Yang Maha Kuasa Agar Kepercayaan Yang Diberikan Di Pundak Kami Mampu Kami Pikul Mampu Kami Laksanakan Dan Kami Mampu Memberi Yang Terbaik Untuk Rakyat Kita Tentunya Sekali lagi Saya Mohon Bantuan Kerjasama Dari kita Semua Dunia Sudah Berubah Pada Digma Sekarang Ini Sudah Berubah Dengan Cepat Kalau Indonesia Ingin Survive Kalau Indonesia Ingin Menjadi Negara Makmur Negara Sejahtera Tidak Ada Lain Seluruh Unsur Pimpinan Seluruh Elite Indonesia Harus Bekerjasama Marilah Kita Berani Meninggalkan Perbedaan Perbedaan Kita Mari Kita Berani Mengatasi Perasaan Perasaan Kita Mari Kita Gali Kesadaran Dan Cinta Tanah Air Marilah Kita Berkorban Berkorban Untuk Rakyat Kita Yang Masih Banyak Mengalami Kesusahan Yang Masih Banyak Sulit Mencari Makan Untuk Hari Esoknya Saudara Saudara Sekalian Hanya Dengan Kita Bersatu Bekerjasama Kita Akan Mencapai Cita-cita Yang Diharapkan Oleh Bangsa Kita Demikian Yang Saya Sampaikan Dan Sekali Lagi Dalam Kampanye Yang Panjang Yang Penuh Dengan Kontestasi Yang Tajam Sekali lagi Saya Dan Saudara Gibran Mohon maaf Kalau ada Kata-kata kami Perbuatan kami Yang kurang Pantas Kurang Berkenan Di Hati Semua Fihak Yang Penting Sekarang Mari Kita Bekerja Untuk Rakyat Kita Sekali Lagi Terima Kasih Seluruh Penyelenggara Pemilu Pengabdian Saudara-saudara Untuk Bangsa Dengan Negara Akan Dicatat Sejarah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bikita Sekalian Shalom Om Santi 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 Om Namun Budaya Salam Kebajikan Merdeka Terima Kasih Terima Mas Punto, tahan dulu kita akan mendengarkan keterangan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024 dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa langsung dari DPP PKB di kawasan Senen, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim, beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada teman-teman dan juga masyarakat pada umumnya. Yang pertama, PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat. Berdiskusi sekaligus memberi kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung. Ketua PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada calon Presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Kirindra ingin terus bekerjasama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih, menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu, maka kesuksesan pembangunan yang kemajuan dan kemangguran. Yang lain, kita berharap PKB dan Kirindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai istia mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih delapan agenda perubahan PKB. Di mana Untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Saya kira itu pengantaran risalah saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saya diberi kesempatan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, Saudara-saudara sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo diundang di DPP. Saya berjumpa dan berdialog dengan pucuk pimpinan PKB khusus pada hari ini. Di mana tadi pagi di KPO secara resmi saya menerima ketetapan... Saya menerima ketetapan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia... ...sama Wakil Presiden terpilih Rakyat. ...sama Wakil Presiden terpilih Rakyat. Saya pada kesempatan itu terima kasih ke semua pihak... ...dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati... ...sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan... ...dan Saudara Muhyamin Iskandar sebagai Paslonor... ...satu. Di situ bersama-sama keputusan KPU. Di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara-saudara kita dari PKB... ...bahwa pemilu sudah selesai. ...konten... ...demokrasi. Kedautan rakyat. Demokrasi adalah sistem negara, sistem bernegara... ...yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Oleh pendiri-pendiri bangsa dan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara... ...berdemokrasi. Berkerayatan. Berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dan wujud dari kedaulatan rakyat itu adalah di pemerintahan umum. Tahap itu sudah selesai. Kontestasi kemarin... ...cukup tajam. Dan... ...kontestasi demokrasi harus tajam. Dan... ...kita melaksanakan itu. Kita hadir di debat. Ya kan? Debatnya kadang-kadang panas. Ya kan? Tapi... ...itu... ...menurut saya... ...bagus. Baik. Rakyat kita ingin melihat... ...pemimpin-pemimpin mereka... ...calon-calon pemimpin mereka... ...adu argumen. Adu gagasan. Dan itu sudah kita laksanakan. Kemarin... ...PKB... ...persaingannya ketat. Tadi kita tetap senyum. Harus... ...adu gagasan. Harus bersaing dan keras. Tapi di ujungnya... ...sudah pertandingan selesai. Dan saya anggap sudah selesai. Dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus... ...melihat ke depan... ...bekerja... ...untuk rakyat. Sekarang tahapnya... ...kerja sama untuk rakyat. Dan saya sangat... ...undang keselamatan. Tadi... ...penyampaian... ...penyataan bahwa... ...PKB... ...ingin... ...terus... ...bekerja sama... ...dengan... ...Gerindra... ...dengan Prabowo Subianto... ...untuk... ...semua yang hari ini. Kita ingin bekerja sama... ...untuk... ...mencapai... ...cita-cita kita... ...menghilangkan kemiskinan... ...menghilangkan kemiskinan... ...kenaparan... ...membawa kemakmuran... ...kejahteraan... ...keperan rakyat... ...menghilangkan kemiskinan... ...korupsi dari... ...dari... ...Badan Kiba. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat... ...melaksanakan tugas masing-masing. Kita menyongsong... ...hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Dr. Haji Mahfud MD. Bapak, Ibu, sudah sekalian... ...hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, hari Rabu... ...tanggal 24 April tahun 2024... ...kita bersama-sama hadir... ...menyaksikan rapat pleno terbuka... ...dengan agenda penetapan pasangan... ...calon presiden dan wakil presiden terpilih... ...dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa... ...semoga apa yang kita hajatkan... ...diijabah oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... ...wabarakatuh al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Agenda pertama adalah... ...pembacaan berita acara... ...tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih... ...dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara nomor 252 garis miring PL.01.9 garis datar BA garis miring 05 garis miring 2024... ...tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih... ...dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 bulan April tahun 2024... ...komisi pemilihan umum melaksanakan sidang pleno... ...penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih... ...dalam pemilihan umum tahun 2024... ...bertempat di ruang sidang utama lantai 2... ...kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia... ...Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jaga Pusat... ...menetapkan... Satu, rincian perolehan suara sah per provinsi dan luar negeri... ...berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360... ...tahun 2024... ...tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden... ...anggota Dewan Perwakilan Rakyat... ...Dewan Perwakilan Daerah... ...Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi... ...dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional... ...dalam pemilihan umum tahun 2024... ...sebagaimana tercantum dalam melampiran satu... ...berita acara ini yang merupakan bagian... ...tidak terpisahkan dari berita acara ini. Dua, rincian pemenuhan sebaran suara sah pasangan calon... ...sebagaimana tercantum dalam melampiran dua... ...berita acara yang merupakan bagian... ...tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum... ...menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden... ...nomor urut dua, Bapak Haji Prabowo Subianto... ...dan Bapak Gibran Raka Buming Raka... ...sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih... ...periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Dalam pemilihan umum tahun 2024... ...dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara... ...atau 58,59 persen dari total suara sah nasional... ...dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara... ...di setiap provinsi yang tersebar... ...di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Demikian berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap... ...dan masing-masing rangkap ditanda tangani oleh... ...ketua dan anggota KPU. Selanjutnya, mohon dipersiapkan untuk penanda tanganan... ...berita acara oleh ketua dan anggota KPU. Terima kasih. ...terima kasih. ... ... ... ... ... Selanjutnya adalah penanda tanganan berita acara... ...tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih... ...dalam pemilihan umum tahun 2024. kami mengundang para anggota KPU untuk menandatangani berita acara yang pertama kami persilahkan Mas Agus Melas, Mas Sulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifudin, Mas Idam Holik, Mbak Beti Epsilon Idrus, dan Mas Barsadan Harahap untuk bersiap penandatanganan Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa Hanya kepadanyalah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan Salawat dan salam Kita Umat Islam menyampaikan Kehadirat Jujuan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW Yang telah memberi kepada kita Agama dan peradaban Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Dan yang saya banggakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Hashim Asyari Berserta seluruh jajaran KPU Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Rahmat Bagja Berserta seluruh jajaran Bawaslu yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bapak Hedi Lugito Berserta seluruh jajaran DKPP Yang hadir Yang saya hormati Ketua Majlis Perusahaan Rakyat Republik Indonesia Saudara Bambang Susatio Pimpinan DPR yang hadir Ketua Komisi 2 Pak Doli Kurnia Mewakili Pemerintah Menko Pol Hukam Marsikal TNI Punawirawan Hadi Cahyanto Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Punawirawan Tito Karnavian Yang mewakili TNI Polri dan Kejasaan Agung Yang saya hormati Wakil Presiden Terpilih Saudara Gibran Raka Buming Raka Para Ketua Umum Partai Politik Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Air Langga Hartarto Ketua Harian Partai Gerindra Saudara Sufmi Dasko Ketua Umum Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Amarat Nasional Saudara Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saudara Yusril Iza Mahendra Ketua Umum Partai Garuda Saudara Ridha Sabana Ketua Umum Prima Saudara Agus Jabo Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Saudara Rozan Ruslani Tokoh-tokoh nasional yang hadir Yang saya hormati Saya banggakan dan yang saya cintai Saudara Anies Rashid Baswedan Dan Saudara Muhyemin Iskandar Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Pasangan 01 Saudara-saudara Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan Terima kasih atas Kehormatan Yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan Beberapa hal Yang pertama Tentunya Kita Bersyukur Bahwa kita Bersama-sama Telah berhasil menjalankan Proses Demokrasi Sebagaimana Yang Diamanatkan oleh undang-undang dasar kita Kita Bersyukur Bahwa Sistem Kenegaraan Sistem politik yang telah Kita pilih Bahkan Yang dipilih oleh pendiri-pendiri Bangsa kita Yaitu Sistem Demokrasi Sistem Kerakyatan Dimana Kedaulatan ada Di tangan rakyat Saudara-saudara sekalian Kita telah menjalankan proses ini Dengan Cukup Panjang Cukup Lama Cukup Menyita tenaga Pikiran Kontestasi Di antara tiga Pasangan calon telah Kita lakukan Kontestasi Persaingan Perdebatan Yang Keras Yang penuh Dengan Semangat Yang penuh Dengan Pandangan Pandangan Yang tajam Di antara kita Tapi inilah Tuntutan Demokrasi Inilah Yang Diharapkan oleh Bangsa Dan rakyat kita Kontestasi Tajam Debat Kadang-kadang Panas Tapi Satu hal Saya kira Yang kita Saksikan Bersama Sekeras Apapun Setajam Apapun Kita Menyadari Bahwa kita Tetap Satu rumpun Satu keluarga Besar Kita sama-sama Anak Bangsa Indonesia Kontestasi Telah Selesai Pertandingan Telah Selesai Kita Semua Lelah Dan Mungkin Ada Di antara Kita Yang Tidak Puas Yang Kecewa Mas Anies Mas Mohimin Saya Pernah Berada Di posisi Anda Saya tahu Senyuman Anda Berat Sekali Itu Tapi Ini Yang Dituntut Oleh Rakyat Kita Kalau Kontestasi Adem-adem Saja Kalau Apa itu Kontestan Itu Iya kan Tidak 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 Tajam Dan tidak Keras Namanya Bukan Pilihan Untuk Rakyat Rakyat Minta Pilihan Rakyat Minta Perbandingan Dan Saya terima kasih Kepada Mas Anies Dan Mohimin Juga Saya terima kasih Sama Mas Ganjar Dan Profesor Mahfud Kita Berjuang Saya yakin Dorongannya Mas Anies Mas Mohimin Mas Ganjar Sama Dengan dorongan Yang ada di saya Kita Ingin yang terbaik Untuk rakyat Indonesia Jadi Saya ingin Menyampaikan Bahwa Pertandingan Selesai Pertandingan Yang sangat Penting Kontestasi Yang sangat Penting Karena Ini yang Diminta Rakyat Rakyat Membutuhkan Pilihan Tetapi Setelah Ini Rakyat Menuntut Bahwa Semua Unsur Pimpinan Harus Bekerjasama Harus Kolaborasi Untuk Membawa Kebaikan Untuk Membawa Kesejahteraan Untuk Membawa Kemakmuran Untuk Menghilangkan Kemiskinan Untuk Menghilangkan Kelaparan Untuk Menghilangkan Korupsi Di bangsa Indonesia Ini Tuntutan Rakyat Kita Harus Bersatu Kita Harus Rukun Apakah Bersatu Itu Berada Di dalam Pemerintahan Atau Berada Di luar Pemerintahan Sama-sama Kita Berjuang Untuk Rakyat Kita Sama-sama Kita Berjuang Untuk Dengan Secepat-cepatnya Kita Membawa Kebaikan Peningkatan Untuk Rakyat Kita Tidak Boleh Ada Rakyat Kita Anak-anak Kita Yang Tertinggal Dan Tidak Menikmati Hasil Kemerdekaan Saudara-saudara Itu Pandangan Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Dan Saya Tegaskan Kembali Saya Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka Kita Akan Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Kita Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Saya Akan Buktikan Bahwa Saya Akan Bekerja Berjuang Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Termasuk Yang Tidak Memilih Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Penyelenggah Pemilu Komisi Pembinaan Umum Badan Pengawas Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggah Pemilu Terima Kasih Kepada Aparat TNI Polri Semua Unsur Penyelenggah Hukum Panitia Memungkutan Suara Di seluruh Indonesia Kelompok Penyelenggah Pemilu Suara Se habla Dengar penguat Pemilu Kelompok Pemilu Pemilu Tempemilu vine Jumur Dengar Pemilu Terima Pemilu Terima Pemilu Tidak Pemilu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati